Intro Dasarnya di dalam berhadapan dengan perangai manusia yang pelbagai adalah akhlak yang baik Hatta orang yang kita sedang berinteraksi dengannya orang bukan Islam Hatta dia orang yang berbuat jahat Orang Islam atau orang bukan Islam Tetap sikap yang perlu kita jadikan landasan kepadanya adalah akhlak yang baik Baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan pelbagai macam manusia Berhadapan dengan lawan Berhadapan dengan kawan Berhadapan dengan orang-orang yang berpura-pura menjadi kawan Walaupun ia lawan Tiga ini ada di zaman Nabi Golongan musyrikin yang memusuhi Nabi Golongan munafiqin yang hipokrit kepada Nabi Golongan sahabat yang beriman kepada Nabi Dan ada golongan yang tidak beriman tapi tidak memusuhi kepada Nabi Yang seperti ini pun juga ada Maka Nabi SAW memberikan garis panduan di dalam bertamul dengan macam-macam jenis orang seperti ini Landasannya adalah berakhlak yang baik Hatta kepada sesiapa sahaja Satu hari pernah Syedina Umar menawarkan kepada Nabi SAW untuk membunuh kepada Abdullah bin Ketua kaum munafiqin yang memfitnah Nabi yang mencercah Nabi tapi tak mengaku Yang mentuhmah Nabi tapi tak mengaku Tapi semua orang tahu dia punya perangai Ketika Syedina Umar berkata mengatakan Ya Rasulullah izinkan saya penggal kepala orang ini Kata Nabi SAW Selagi dia masih boleh dikawal biarkan Aku tak mahu orang akan mengatakan Muhammad bunuh temannya Muhammad bunuh sahabatnya Siapa yang dimaksudkan disini Abdullah bin Ubay bin Selul Orang yang menfitnah Siti Aisyah Dia yang memulai Orang yang mengajak berkhianat Kepada Nabi sehingga 300 orang tentera balik ke kota Medina Meninggalkan Nabi dalam peperangun Uhud Dia otaknya Dia yang pernah memegang kepada baju Nabi Mencabar kepada Nabi Ketika perjanjian dengan orang Yahudi Yakni terlalu banyak perbuatan jahat Abdullah bin Ubay bin Selul kepada Nabi Hanya yang menutupi perangainya Dia mengucap La ilahallah Muhammad Rasulullah Dengan lisannya Terkadang hadir dalam masjid Nabi Terkadang hadir dalam peperangan bersama dengan Nabi Ketika perang khandak Dia ada masa itu Berhadapan dengan musuh yang seperti ini Lebih dahsyat berbandingkan dengan musuh yang jelas Maka Nabi SAW mengatakan Selagi dia masih boleh dikawal biarkan Apa sebabnya Kalau dibunuh Resikonya lebih berat Berbandingkan kita berhati-hati Menyikapi orang ini Yah musuh ini Lebih dahsyat daripada Lebih dahsyat daripada kau musyrikin Tetapi menyikapi musuh yang masih berselindung dengan agama Islam Bila mana kita melihatnya sebagai orang bukan Islam Dan dibunuh Impactnya adalah Muhammad bunuh sahabatnya Ini kepada munafiqin Kita punya zaman sekarang Beza pendapat mazhab sedikit Sesat Beza pendapat sedikit Syirik Beza cara istimbat Dalil Kurafat Nabi berhadapan dengan munafiq Munafiq Inna munafiqin Fidderkil asfari minal nar Inna munafiq dalam neraka yang paling dalam Masih Nabi kata biarkan Bukan dibiarkan tanpa berhati-hati Berhati-hati juga Supaya kita tidak diperbodoh oleh musuh Terima kasih telah menonton!